Boleh gak sih Kang, anak-anak atau bayi diberikan minum obat yang berbentuk tablet Kang? Jadi gini Kang, ini tadi ada ibu-ibu beli obat paracetamol tablet Kang. Nah tentunya langsung tak tanya Kang, obat itu untuk siapa? Umurnya berapa? Agar bisa tak pastikan penggunaan obat tersebut bisa tepat dosisnya Kang. Nah lalu ibu itu menjawab Kang, paracetamol ini untuk anakku yang berumur 2 tahun Mas. Secara umum Kang, bentuk obat-obatan yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah bentuk obat-obatan tablet, sirup, dan drop Kang. Drop itu yang model ada pipetnya itu loh Kang. Maka dari itu Kang, saya akan berbicara tentang fakta historis ataupun sejarah dan fakta secara singkat tentang obat-obatan yang berbentuk tablet, sirup, dan drop Kang. Oke. Sejarah dan fakta yang akan saya singgung Kang, yaitu tentang yang pertama cara pemakaiannya, yang kedua cara penyimpanannya, yang ketiga dari sisi ekonominya Kang, yang keempat yang paling penting adalah dari ketepatan dosisnya Kang. Yang pertama Kang, dari cara penggunaannya Kang, obat yang berbentuk tablet ini Kang, dia mempunyai keunggulan cara pemakaian yang praktis dan mudah Kang. Tidak perlu diukur-ukur satu sendok, satu mili Kang, tinggal lep Kang. Tentunya untuk orang-orang yang mudah meminum tablet Kang, dan atau dewasa. Karena apa? Umumnya dosis satu tablet itu diperuntukkan untuk dewasa atau anak-anak yang di atas 12 tahun Kang. Oke. Nah, sedangkan yang sirup dan drop Kang, ini bisa dikatakan sama Kang, karena mereka sama-sama cairnya. Nah, untuk sediaan obat yang berbentuk sirup dan drop Kang, dia mempunyai keunggulan cara pemakaian yang menyenangkan, asik Kang. Karena apa? Sirup dan drop itu tersedia berbagai macam rasa Kang. Ada rasa stroberi, jeruk, madu, rasa cintamu kepadanya Kang. Orang-orang, tapi memang gitu Kang. Untuk obat-obatan yang berbentuk sirup dan drop ini Kang, varian rasanya macam-macam. Jadi sangat menyenangkan untuk digunakan Kang. Yang kedua Kang, dari cara penyimpanan dan ketahanan saat disimpan Kang. Obat-obat yang berbentuk tablet Kang, dia mempunyai keunggulan dalam penyimpanan yang lebih praktis Kang. Tentunya obat-obat yang berbentuk tablet ini mempunyai ketahanan setelah dibuka dari kemasan pabriknya itu lebih lama. Atau yang paling lama setauku Kang. Nah, untuk obat tablet yang sudah dibuka dari kemasan pabriknya Kang, dia bisa bertahan ya sekitar 180 hari sejak dibuka dari kemasan pabriknya Kang. Sedangkan untuk obat-obatan yang berbentuk sirup dan drop Kang, dia memiliki ketahanan saat disimpan itu lebih rendah Kang. Rata-rata setelah dibuka dari kemasan pabriknya Kang, dia hanya bisa bertahan 30 sampai 40 hari Kang. Nah, yang ketiga Kang. Dari sisi ekonominya Kang, obat yang berbentuk tablet sirup dan drop Kang, mempunyai tujuan menaikkan kesejahteraan dan ekonomi seluruh lapisan masyarakat Kang. Luh, reko yang malah visi misi caleg Kang. Tahun ini memang tahun politik Kang. Sebenarnya kita akan memilih presiden, DPR dan caleg-calegnya Kang. Maka dari itu Kang, pilih sesuai hati nurani Kang. Mandiri, independen, sesuai hati nurani Kang. Oke, kembali lagi ke histori fakta sejarah tentang bentuk tablet sirup dan drop Kang. Nah, selanjutnya Kang tadi tentang ekonomi Kang, dari sisi ekonominya. Nah, tentunya obat yang berbentuk tablet Kang, mempunyai nilai ekonomis yang lebih bagus, lebih murah, lebih terjangkau harganya Kang. Jika dibandingkan obat-obat yang berbentuk sirup atau drop. Yang rapor coyok Kang, silakan dicek sendiri Kang. Sunmol tablet, sirup dan drop, itu yang paling murah pasti yang tablet Kang. Oke, itu dari sisi ekonomi, tablet yang lebih terjangkau harganya, lebih murah Kang. Yang keempat Kang, dari sisi ketepatan dosisnya Kang. Nah, untuk obat-obatan yang berbentuk tablet Kang, dia mempunyai ketepatan dosis untuk dewasa Kang. Atau 12 tahun ke atas. Atau yang sekali minum satu tablet Kang. Itu sangat terjamin sekali ketepatan dosisnya Kang. Untuk sirup dan drop Kang, dia mempunyai keunggulan ketepatan dosis untuk orang-orang yang membutuhkan dosis obat lebih kecil Kang. Terutama untuk anak-anak dan bayi Kang. Nah, dari sini Kang, kita sudah bisa dapat gambaran Kang. Ketika anak-anak diberikan minum tablet Kang, ketepatan dosisnya itu terancam. Terancam terjadi ketidaktepatan dosis obat yang diminum Kang. Coba bayangkan, untuk anak-anak 2 tahun, dia kebutuhan paracetamol itu hanya 120 miligram. Kalau dia memakai paracetamol berbentuk sirup Kang, cukup 1 sendok takar itu umumnya sudah mengandung tepat 120 miligram Kang. Menak loh. Nah, akan tetapi apabila anak-anak ini dipaksakan untuk minum paracetamol tablet Kang, tentunya dia perlu dibagi Kang. Nah, cara membagi paracetamol ini Kang, yang berpotensi minum paracetamol tidak tepat dosisnya Kang. Nah, coba bayangkan Kang, dihitung 500 miligram per satu tabletnya. Nah, itu kalau dikonversikan hanya seperempat tabletnya Kang. Belum lagi, untuk anak-anak atau bayi yang di bawah 1 tahun Kang, kebutuhan paracetamolnya jauh lebih rendah. Biasanya cuma 60-80 miligram paracetamol Kang. Nah, bayangkan Kang, ini bagi ini 1 tablet 500 miligram, cuma kebutuhan yang ingin dipakai hanya 60 miligram, susah bagi ini Kang. Nah, maka dari itu Kang, perlu teknik atau cara membagi paracetamol yang benar Kang. Apabila anak-anak ini memang dipaksakan untuk meminum paracetamol tablet Kang, baik dengan alasan ketahanan penyimpanan ataupun alasan ekonomi Kang. Pasti kami bantu untuk melakukan membagi paracetamol yang benar Kang. Baik itu nanti dilakukan mandiri di rumah ataupun dilakukan di sini Kang. Akan tetapi Kang, saya selalu merekomendasikan penggunaan paracetamol untuk anak usia 2 tahun ke atas Kang. Selalu memakai paracetamol yang berbentuk sirup Kang. Atau untuk anak-anak yang 2 tahun ke bawah atau bayi Kang, memakai paracetamol yang berbentuk gerup atau tetes yang ada pipetnya Kang. Namun Kang, semua kembali ke pasien Kang. Pasien mau membeli obat, tablet, sirup atau drop pasti mempunyai alasan masing-masing Kang. Baik dari ketahanan obat saat disimpan atau mungkin alasan ekonomi ataupun yang lainnya Kang. Oke begitu Kang, fakta historis atau sejarah fakta secara singkat dari tablet, sirup dan drop Kang. Teman-teman mungkin di sini mempunyai pengalaman cara meminum obat yang asik unik Kang. Silahkan sharing di kolom komentar Kang. Oke. Selamat menikmati.